Persib Bandung saat ini memiliki potensi besar untuk membuat kejutan di bursa transfer Februari tahun 2024. Pemain bintang Jerman, Anton Stahkini dikabarkan masuk radar Persib Bandung. Anton Stahkini diincar Bojan Hodak. Persib dikabarkan sama-sama sedang memantau situasi Anton Stah, gelandang muda Mainz. Anton Stah menghabiskan kariernya di Jerman sejauh ini. Ia memulai karir sepak bola profesionalnya bersama klub Veloz Nabrak II. Sekarang ia membela Panji Mainz. Ia sudah bermain di klub tersebut sejak tahun 2022 kemarin. Anton Stah kemudian menjelma menjadi pemain kunci di Mainz. Sejauh ini ia sudah bermain sebanyak 54 kali di semua ajang kompetisi. Total Stah telah mengemas 27 plus 35 asis. Pemain 24 tahun itu sendiri termasuk pemain serbabisa. Posisi utamanya memang gelandang tengah. Namun ia bisa dioperasikan sebagai gelandang bertahan atau gelandang serang. Anton Stah sendiri sudah dipanggil masuk tim Nas Jerman. Namun kabarnya penampilan Stah sudah menarik perhatian klub-klub besar Indonesia. Salah satunya adalah Persib Bandung. Kabar ini diklaim oleh Persib. Bojan Hodak pun disebut terus memantau situasi Anton Stah di Mainz. Hal ini tak lepas dari kontraknya yang akan berakhir pada tanggal 15 Februari tahun 2024. Sekarang ini Persib disebut sedang mencari gelandang baru. Tentu ini jadi kesempatan emas buat Persib Bandung untuk merekrut pemain muda ini. Mengutip dari laman Tranfemark harga pasaran Anton Stah saat ini adalah 273 euro atau setara 4,75 miliar rupiah. Tentu dengan harga segitu tidak terlalu mahal bagi sektor gelandang asing. Ini jadi kabar gembira bagi Boboto. Tentu ini sangat menarik untuk dinantikan. Akankah Anton Stah akan merapat ke Persib Bandung? Terima kasih telah menonton!